Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Kincuan hanya mengira bahwa warisan Klan Divine Phoenix pasti memiliki formula obat, formula pil, dan kumpulan ramuan obat yang berharga, tapi dia masih meremehkan koleksi Klan Divine Phoenix. Klan Divine Phoenix tidak pernah bisa menemukan alkemis yang cocok. Penampilan Kincuan telah memberi keluarga Kaisar Dewa lebih dari satu kesempatan kebetulan. Misalnya kebangkitan Naranglong. Jika tidak ada yang salah, dia akan dapat mencapai tingkat kesebelas dari perlindungan dao besar Divine Phoenix dalam waktu singkat. Sekarang, dengan kemampuan Kincuan untuk memurnikan obat, dia bisa membuat banyak pelet ampuh muncul di dunia. Hal ini menyebabkan kekuatan Divine Phoenix Klan meningkat lebih dari sekedar langkah besar, paling tidak, mereka akan mampu bersaing dengan Bright Sun Chult secara setara. Dan ini hanya untuk waktu yang singkat. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit fondasi ini, maka koleksinya akan menjadi tidak berharga. Sekarang, Kincuan tiba-tiba merasa ada secercah harapan di ujung terowongan. Selanjutnya, Kincuan mulai membuat pil. Bagi Kincuan, meramu pil sama sekali tidak sulit. Bahkan jika pil di sini sangat sulit untuk disempurnakan, tingkat keberhasilan yang lain kurang dari 5%. Bahkan jika mereka memiliki harta untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka, tingkat keberhasilan akhir tidak akan melebihi 15%. Ini juga merupakan alasan penting mengapa pil obat yang berharga sangat berharga. Anda bisa menyiapkan puluhan set ramuan obat mahal, tetapi Anda masih tidak berhasil dalam upaya terakhir dan tidak berhasil. Itu normal untuk gagal puluhan kali jika ada yang tidak beruntung. Apalagi, tidak mudah untuk berhasil sekali. Jika kualitas pil yang keluar sangat rendah, sangat mudah untuk memuntahkan darah. Oleh karena itu, sulit untuk memperkirakan nilai pil obat yang berharga dan berkualitas tinggi. Apalagi banyak orang yang menyiapkan materi tapi enggan berpisah dengannya. Mereka menyimpannya sebagai bentuk ingatan. Begitu mereka menemukan seseorang untuk menyempurnakan materi, mereka akan segera terbang. Bech demi Bech pil berkualitas tinggi muncul. Nalan Long sangat bersemangat sehingga dia ingin menari dengan gembira. Dia tidak bisa melihat melalui keponakannya sama sekali. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Krisis keluarganya mungkin juga bergantung padanya. Bahkan kejayaan masa depan mereka pun tak lepas darinya. Dulu, Nalan Long merasa bebannya sangat berat, karena tidak ada seorang pun di generasi ini yang bisa berbagi dengannya. Saat itu, ketika dia paling putus asa, dia merasa bahwa Clan Divine Phoenix akan benar-benar menurun. Ketika dia memikirkan harapan ayahnya untuknya, dia merasakan gelombang kesedihan. Tapi sekarang, dia melihat harapan lagi, dan itu adalah harapan yang sangat besar. Setelah menjalani dua kehidupan, Nalan Long lebih berpikiran terbuka tentang banyak hal. Tiba-tiba, visinya benar-benar berbeda. Di antara pil yang disempurnakan kincuan, ada dua yang bisa dia gunakan. Dia ingin memasuki tahap sein klasik sesegera mungkin. Saat sisi kincuan maju seperti api yang berkobar. Di sebuah sekte besar jauh di utara, wajah seorang lelaki tua suram seperti air. Pena tua Gong Yu, ada apa? Seorang pria parubaya masuk dan bertanya dengan prihatin. Pria tua itu menghela nafas, cucu laki-laki saya yang tidak berguna terbunuh di luar. Apa? Siapa yang begitu berani membunuh tuan muda gedung apartemen? Pena tua Gong Yu, jangan khawatir. Aku akan menanganinya untukmu, kata pria parubaya itu dengan bersemangat. Pena tua Gong Yu sedikit ragu, klan Divine Phoenix City dari Divine Phoenix City. Pria parubaya itu menatap kosong, aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu adalah klan Divine Phoenix. Mereka sangat berani, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah klan Divine Phoenix dari 10.000 tahun yang lalu. Meski dia mengatakan itu, pria parubaya itu sudah menyerah. Meskipun klan Divine Phoenix telah menurun, prestise mereka masih tetap ada. Pria parubaya itu menemukan alasan untuk pergi. Pena tua Gong Yu memandang pria parubaya itu dan berkata dengan lembut, Rabun. Ayah. Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk. Ekspresinya jelek. Sebenarnya, mereka semua sangat tua. Hanya saja kultivasi mereka kuat dan mereka terlihat seperti setengah baya. Misalnya, pria parubaya ini terlihat seumuran dengan Tuan Gong Yu. Sebenarnya pria parubaya ini adalah ayah dari Tuan Gong Yu. Ketika Tuan Gong Yu diusir dari keluarga, itu secara alami berarti dia diusir dari sekte. Tuan Gong Yu pada dasarnya penuh nafsu. Dia tidak punya pilihan. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia miliki. Untungnya, dia tidak membuat kesalahan besar. Ditambah lagi, keluarga Gong Yu adalah keluarga besar, jadi kedua belah pihak mundur selangkah. Keluarga Gong Yu harus menjawab pihak lain. Dengan demikian, Tuan Gong Yu diusir dari keluarga dan sekte. Tapi itu hanya di permukaan. Kenyataannya, dia masih menjadi anggota keluarga Gong Yu. Semua orang tahu itu. Tapi sekarang dia sudah mati, dibunuh oleh seseorang. Keluarga Gong Yu tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu. Belum lagi semua orang tahu bahwa mengusir Tuan Gong Yu dari keluarga adalah tindakan yang bijaksana. Bahkan jika dia benar-benar diusir, tidak sembarang orang bisa membunuhnya. Selain itu, ini bukan pengusiran yang sebenarnya. Secara alami, dia tidak bisa dibunuh tanpa alasan. Kamu tahu, kata orang tua itu. Iya, aku akan menghancurkan klan Divine Phoenix, kata pria parubaya itu dengan marah. Bagaimanapun, Tuan Gong Yu adalah putranya. Bahkan jika dia mengecewakan, dia tetaplah putranya. Bahkan jika Tuan Gong Yu tidak memenuhi harapan, dia tetaplah putranya. Orang tua itu tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan, jadi dia menganggup dan berkata, jangan gegabuh. Itu hanya Divine Phoenix City, kata pria parubaya itu dengan acuh-ta'acuh. Itu semacam kemarahan dan penghinaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Pria tua itu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bawalah jinggang. Pria parubaya itu melihat ekspresi serius ayahnya dan mengangguk. Baiklah. Setengah bulan kemudian, petir melonjak di langit. Kincuan sedang menjalani kesengsaraan hidup dan mati. Ini adalah kedua kalinya. Setelah terobosan ini, dia akan menjadi penghormatan bintang penyempurnaan. Sebenarnya, tidak sulit bagi Kincuan untuk menerobos. Dia baru saja menekannya sebelumnya. Kultivasi dan fondasinya sudah sangat lengkap. Namun, Kincuan lebih suka membuatnya lebih stabil. Jika bukan karena bahaya dihadapannya, Kincuan tidak akan siap untuk menerobos. Pemujaan bintang penyempurnaan. Saat ini, Kincuan merasa sangat bahagia. Tingkat kekuatan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di tempat ini. Ibu Kincuan dan para wanita di sampingnya semuanya adalah eksistensi yang melampaui Star Venerates. Mereka semua adalah kultifator alam sage klasik atau bahkan kultifator alam sage klasik tingkat tinggi. Perbedaan antara setiap lapisan alam sage klasik adalah jurang yang sangat besar. Lebih jauh lagi, dalam ranah kultifasi yang sama, perbedaan kekuatan tempur seperti langit dan bumi. Ranah kultifasi adalah standar. Itu menantang surga dalam dunia utama. Orang-orang seperti Kincuan, yang bisa melintasi jurang dunia besar, sangatlah langka. Oleh karena itu, lingkaran tersebut masih terbagi berdasarkan ranah kultifasi. Ada perbedaan dari dua alam utama. Praktis tidak ada yang bisa melintasi dua alam utama untuk membunuh seseorang. Itu terlalu sulit. Bahkan seorang jenius mutlak tidak akan mampu melintasi dua alam untuk menantang seorang kultifator biasa. Tidak ada keraguan bahwa kejeniusan ini akan dikalahkan. Oleh karena itu, ranah kultifasi terlalu penting. Itu seperti penekanan level dalam game. Tidak peduli seberapa kuat akun level rendah level 20 atau 30, itu tidak dapat mengalahkan akun level 60 atau 70 biasa. Terobosan kincuan tidak lambat, tapi juga tidak cepat. Ini karena fisiknya, jauh lebih sulit baginya untuk menembus alam daripada pembudidaya biasa. Namun, kekuatan yang dia peroleh juga jauh lebih besar. Tidak ada kejutan selama kesengsaraan hidup dan mati. Bahkan jika itu adalah kesengsaraan hidup dan mati penghormatan bintang kesempurnaan, kultifasi kincuan yang stabil tidak memiliki ketegangan. Dia dengan mulus menerobos. Pemujaan Bintang Penyempurnaan 1892 Pemujaan Bintang Penyempurnaan Kincuan menghela nafas lega akan lebih mudah jika dia bisa mencapai sky sage realm sekarang. Namun, bahkan sekarang, dia masih menghela nafas lega. Paling tidak, dia tidak punya masalah melindungi dirinya sendiri sekarang. Langkah selanjutnya adalah menemukan peluang untuk segera menerobos ke alam sage langit. Kincuan sekarang adalah penghormatan bintang penyempurnaan, jadi binatang iblis kincuan semuanya adalah petapa langit. Dengan Formation Deforming Beast di sky sage realm, formasi kincuan akan jauh lebih aman. Dengan kekuatan dan formasi kincuan saat ini, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk mematahkan formasi tersebut. Selanjutnya, masih ada Formation Deforming Beast. Bagaimanapun, ketangguhan dan ketahanan formasi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Adapun menggunakan harta untuk menghancurkan formasi, harta pihak lain pasti luar biasa. Belum lagi tidak memilikinya, bahkan jika mereka memilikinya, mereka mungkin tidak tega menggunakannya. Semuanya masih belum diketahui, dan kincuan tidak bisa menaruh semua harapannya pada formasi. Hari-hari ini, ibu dan paman pertamanya sama-sama menerobos dua alam kecil. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah fondasi mereka tiga kali lebih stabil dari sebelumnya. Ini semua berkat kincuan. Kemampuan ini sangat mengejutkan. Misalnya, dia masih sebesar sebelumnya, tetapi kepadatannya meningkat tiga kali lipat. Apa artinya itu? Oleh karena itu, Nalan Long sedikit terganggu saat itu. Monster macam apa keponakannya itu? Sangat cepat, dia terkejut. Tiga kali lebih stabil. Ini berarti kekuatannya telah meningkat tiga kali lipat. Namun, ini hanyalah fondasi yang stabil. Manfaatnya bukan hanya peningkatan kekuatan hingga tiga kali lipat. Ini adalah manfaat yang bisa bertahan seumur hidup. Manfaat yang tak terukur. Nalan Long pada awalnya adalah harapan klan Divine Phoenix dan bisa melangkah sangat jauh. Namun, itu hanya harapan. Sekarang, sudah pasti bahwa ini tidak bisa dihindari. Selama dia masih hidup, klan Divine Phoenix pasti akan melambung tinggi. Mereka bahkan mungkin bisa mengembalikan Divine Phoenix klan kekejayaannya dari 10 ribu tahun yang lalu. Ini bukan tidak mungkin. Selain itu, Nalan Long tidak dapat menggunakan beberapa pil obat yang disempurnakan oleh kincuan. Dia tidak cukup kuat, jadi dia bahkan lebih percaya diri tentang masa depan. Setelah pembaptisan pil obat, kekuatan Divine Phoenix klan meningkat pesat. Saat mereka mengatur nafas dan bersiap untuk babak baru kultivasi, sekelompok orang tiba di Divine Phoenix City. Klan Divine Phoenix tahu saat mereka tiba. Besok gereja. Orang-orang ini berasal dari agama besok, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka mewakili agama besok atau tidak. Namun, ini tidak penting. Itu sudah cukup selama dia menjadi anggota Sekte Mingri. Kedatangan orang-orang Sekte Matahari Cerah di Divine Phoenix City menyebabkan hati banyak orang menjadi tegang, tetapi ada juga beberapa yang suka menonton pertunjukan. Kincuan memutuskan untuk mengabaikannya dan menguji formasinya. Jika orang-orang ini bahkan tidak dapat memecahkan susunan tersebut, maka mereka harus kembali dan mencari ahli untuk memecahkan susunan tersebut. Setelah orang-orang ini tiba, mereka tidak berhenti dan langsung pergi ke tempat klan Divine Phoenix berada. Jumlah orang yang datang tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Ada seratus dari mereka. Namun, seratus orang ini bukanlah orang biasa. Selama mereka cukup kuat, satu orang sudah cukup. Karena itu, jumlah orang tidak penting. Yang paling penting adalah kekuatan. Lebih dari seratus orang ini berdiri di pintu masuk kediaman Divine Phoenix klan. Namun, klan Divine Phoenix saat ini sangat sepi. Bahkan tidak ada penjaga di pintu masuk, tapi ada kabut putih tipis yang melayang. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Formasi susunan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya, yang merupakan ayah dari tuan ikan jantan. Selain dia, ada dua orang tua lainnya. Tapi ini bukan yang paling menarik. Yang paling menarik adalah kera emas raksasa di tengah mereka. Ini adalah kera raksasa emas. Hem, tingginya 10 meter. Ini mungkin tidak dianggap besar di antara binatang iblis, tapi itu pasti tidak kecil. Selain itu, kera ini tingginya 10 meter, tetapi tebalnya tidak normal. Bahunya lebarnya 5 meter dan tebal 5 meter. Tingginya 10 meter, tapi lebar dan tebalnya setengah dari tingginya. Dia adalah Raja Kong. Seorang lelaki tua pindah ke sisi lelaki parubaya itu. Tuan muda, susunan di sini agak aneh. Men, apakah itu bisa rusak? Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia tidak peduli apakah itu aneh atau tidak. Yang dia pedulikan adalah apakah susunan itu bisa dipatahkan. Kali ini, dia harus memusnahkan klan Divine Phoenix. Kalau tidak, di mana klan ikan jantan akan menempatkan wajah mereka. Orang tua itu melihat. Aku tidak yakin. Kali ini, kerutan pria parubaya itu semakin dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Orang tua ini adalah salah satu master susunan terbaik di klan ikan jantan. Mereka harus bergantung padanya untuk banyak hal. Master Arrai sangat populer di mana-mana. Dengan kemampuan lelaki tua itu, banyak pasukan akan mencoba merekrutnya, sehingga klan ikan pria memujanya. Pria parubaya itu berpikir sejenak. Kamu bisa mempelajarinya, tidak perlu terburu-buru. Oke. Pria tua itu mengangguk. Kemudian, dia membawa lebih dari 10 orang untuk mengelilingi klan Divine Phoenix untuk mengamati dan mencoba dari waktu ke waktu. Masan, kamu masuk dari sini. Ambil tiga langkah dan keluar lagi. Kata orang tua itu. Oke. Seorang pria menjawab dan masuk. Pria ini hampir setengah baya. Dia mengikuti orang tua itu. Dia bukan muridnya, tapi dia dekat. Hanya saja bakatnya terbatas. Namun seiring berjalannya waktu, dia belajar banyak hal dan terus mengikuti lelaki tua itu. Situasi seperti ini bukanlah yang pertama atau kedua kalinya. Jadi kali ini, dia masih tidak menganggapnya serius dan langsung masuk. Karena dia harus mendengarkan orang tua itu. Juga, dia percaya pada lelaki tua itu. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli berapa kali, dia baik-baik saja dan memperoleh banyak hal. Tapi kali ini, setelah masuk, dia tidak pernah keluar. Orang tua itu menunggu di sana. Seiring waktu berlalu, kerutannya menjadi semakin serius. Menurut waktu, dia akan segera keluar setelah berjalan-jalan. Sudah 10 menit. Jadi dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang yang masuk sudah meninggal. Setelah lama mencari, dia merasa ini akan menjadi saluran untuk Array. Masuk dari sini mungkin bisa memecahkan Array. Tetapi dia tidak berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Namun, dia masih berharap ini adalah labirin dan Masan untuk sementara di sihir. Dia akan keluar dari labirin. Masan masih memiliki beberapa kemampuan dalam formasi susunan. Orang tua itu percaya diri pada Masan. Bagaimanapun, ini hanya pinggiran dari formasi susunan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa setelah sekian lama, tidak ada kemungkinan. Ini membuatnya merasa sedikit rumit karena dia tidak bisa melihat melalui susunan ini. Dia tidak bisa melihatnya dan bahkan tidak tahu susunan seperti apa itu. Terlalu sulit untuk memecahkan susunan dalam keadaan seperti itu. Tapi dia tidak puas, jadi dia terus mengamati, menyimpulkan dan mencoba. Lebih dari 10 orang masuk dan tidak ada yang keluar. Sekarang, orang-orang itu semua ketakutan. Mereka tidak berani menatap lelaki tua itu, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Orang tua itu tidak mengirim siapapun lagi. Ini membuat orang-orang ini menghela nafas lega. Seolah-olah mereka berjalan mengitari gerbang neraka. Terkadang, hidup dan mati dipertaruhkan. Mereka yang sebelumnya tidak dipukul oleh lelaki tua itu sekarang sudah mati. Wajah pria parubaya itu sangat jelek. Divine Phoenix Clan, keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan seluruh klanmu. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. 1893. Kincuan berjalan keluar. Dia memandang mereka dengan tenang. Orang-orang ini tidak terlalu mengejutkan Kincuan. Meskipun mereka kuat, dia telah melihat terlalu banyak ahli baru-baru ini. Namun, Kincuan melihat sesuatu yang mengejutkannya. Itu adalah kera emas raksasa. Tubuhnya seperti berlian. Sebenarnya, tuannya menamainya Diamond. Ini adalah ras khusus, ras kera raksasa kuno. Kera ini bermutasi dan menunjukkan tanda-tanda kembali ke nenek moyangnya. Legenda mengatakan bahwa kera emas kuno adalah keberadaan yang kuat. Mereka memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, tubuh yang kuat, dan kekuatan bawaan. Tubuh mereka seperti berlian dan mereka memiliki kemampuan. Beberapa dari mereka bahkan bisa memetik bintang dari langit. Jika di masa lalu, Kincuan mungkin merasa itu benar. Namun, itu terlalu jauh dan dia tidak bisa menyentuhnya. Tapi sekarang, Kincuan berbeda. Dia telah mencapai langkah ke sembilan dari sembilan langkah menentang surga. Kekuatannya juga meningkat pesat, jadi dia samar-samar bisa merasakannya. Namun, dengan ranah kekuatannya saat ini, dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Kera emas di depannya tidak memiliki alam yang tinggi, tetapi Kincuan masih tidak bisa merasakan kekuatannya. Ini berarti dia jauh lebih kuat dari Tuan Ikan Jantan. Tuan Ikan Jantan sudah berada di tahap ketiga dari alam Sein Langit. Kekuatan kera emas ini pasti jauh lebih tinggi darinya. Kincuan hanya bisa melihat bahwa Tuan Ikan Jantan sedang mencari seseorang dengan level itu. Atau mungkin satu atau dua tingkat lebih tinggi. Dia tidak bisa memastikan apakah itu lebih tinggi. Kekuatan kera emas ini pasti jauh lebih tinggi daripada Tuan Ikan Jantan. Terlebih lagi, karena dia ada di sini, dia pasti jauh lebih kuat dari Tuan Ikan Jantan. Ketika dia melihat Kincuan keluar, pria parubaya itu mengerutkan kening. Anak muda, di mana nalan long? Keluarkan mereka. Pria itu berkata dengan dingin. Kincuan memandang mereka dengan jijik, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa membuat siapapun yang kamu mau keluar? Wajah pria parubaya itu menjadi lebih jelek. Dia memandang Kincuan, anak muda, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Kami dari Bright Sunsek. Kincuan secara alami tahu bahwa mereka berasal dari Bright Sunsek. Dia tertawa, kamu adalah pemimpin sekte matahari cerah. Wakil pemimpin sekte, tetua agung, pelindung. Pria parubaya itu tertegun. Belum lagi dia, bahkan ayahnya hanyalah seorang tetua di Bright Sunsek. Adapun apa yang dikatakan pemuda itu, mereka semua adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada keluarga Gong Yu. Melihat reaksinya, Kincuan tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa mewakili sekte matahari cerah. Jika sekte matahari cerah tahu bahwa kamu melakukan sesuatu atas nama sekte matahari cerah, apa yang akan dipikirkan sekte matahari cerah? Ekspresi pria parubaya itu berubah. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini, tidak ada yang berani menanyai mereka. Sebenarnya, mereka dari Sek of Tomorrow, jadi wajar bagi mereka untuk melakukan ini. Namun, beberapa hal bisa dilakukan, tetapi tidak bisa terlalu serius. Ini akan berakhir jika dia menganggapnya serius. Ada beberapa hal yang tidak bisa benar-benar diteliti. Menyebarkan dan membicarakannya akan mengubah rasanya. Nak, bukankah orang tuamu memberitahumu bahwa kamu akan dipukuli sampai mati jika kamu berbicara omong kosong? Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kincuan mencibir pada mereka, sekelompok orang bodoh. Pria parubaya dan semua orang sangat marah. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini? Mereka disebut bodoh. Wajah mereka ganas dan mereka ingin menyerang dan membunuh Kincuan. Kincuan berjalan kembali dengan membawa batu bata dan hanya menyisakan satu kalimat, mari kita bicarakan jika kita bisa mematahkan formasi. Kincuan menghilang dan orang-orang ini dipenuhi amarah. Hancurkan formasi, hancurkan formasi. Pria parubaya itu berteriak. Tuan muda, tenanglah. Seorang lelaki tua dengan cepat membujuk. Bagaimanapun, pria parubaya itu adalah seorang ahli. Dia tenang dengan cepat tetapi kemarahan di hatinya masih besar. Kemarahan ini tidak hanya datang dari Kincuan. Kincuan hanyalah sekering. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh dan jika mereka bahkan tidak bisa menghancurkan formasi, maka itu akan sangat memalukan. Jika mereka kembali seperti ini, maka orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa kehilangan wajah itu. U tua, kita harus menghancurkan formasi ini. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Tuan muda, formasi pasti akan rusak. Tidak perlu terburu-buru, kata orang tua itu. Master formasi masih meneliti. Selusin orang yang masuk semuanya mati. Sekarang, lelaki tua itu mengerutkan kening dan meneliti. Tidak ada yang mengganggu lelaki tua itu karena dia masih harus bergantung padanya untuk memecahkan formasi. Jalur formasi itu luas dan mendalam. Misteri di dalamnya bisa menyembunyikan bintang, bulan, matahari, dan bulan. Satu inci tanah adalah dunia. Itu sangat misterius dan ada banyak perubahan. Perbedaan satu tingkat dalam formasi seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jalur formasi sangat misterius dan tidak ada cara untuk menemukannya. Formasi setiap orang berbeda. Meski banyak perubahan, asalkan akarnya ditemukan, yang disebut formasi akan mudah dipatahkan. Tetapi berapa banyak orang yang dapat menemukan akarnya? Selain itu, formasinya tidak dapat diprediksi dan menakutkan. Ini perlu diteliti. Mendobrak formasi adalah tugas yang sangat sulit kecuali seseorang memiliki alam yang lebih tinggi dari lawan. Seorang master formasi tingkat tinggi dapat dengan mudah menghancurkan formasi tingkat rendah. Namun, untuk master formasi tingkat rendah untuk memecahkan formasi tingkat tinggi sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, Kincuan sangat percaya diri dengan formasinya. Kecuali jika lawan memiliki harta yang menantang surga yang dapat menghancurkan formasi, akan terlalu sulit untuk menghancurkan formasi menggunakan metode normal. Adapun harta, Kincuan tidak terlalu khawatir. Harta karun biasa tidak akan mampu menghancurkan formasinya. Ada sangat sedikit harta bermutu tinggi dan harganya sangat mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka mungkin tidak mau menggunakannya. Oleh karena itu, Kincuan kembali dengan tenang. Suatu hari, dua hari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan berkultifasi dan melihat binatang iblisnya pada saat yang bersamaan. Alam bayi naga saat ini adalah tiga alam kecil lebih tinggi dari Kincuan, sedangkan binatang iblis lainnya adalah dua alam kecil lebih tinggi dari Kincuan. Bayi naga berada di tingkat kedua dari Skysane Realm. Binatang iblis dan binatang harta karun lainnya berada di tingkat pertama dari Skysane Realm. Beruang naga emas bumi besar telah berubah. Kincuan tidak terburu-buru memanggilnya setelah dia menerobos. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Beruang naga emas bumi hebat terlihat sangat aneh. Kepala beruang yang sederhana dan jujur itu telah berubah menjadi kepala naga yang ganas. Itu sangat megah. Leher naga itu tidak panjang, diikuti oleh tubuh yang besar. Ya, ini gajah. Seekor gajah besar dengan kekuatan naga yang panjang. Ini adalah gajah naga. Gajah naga emas bumi besar. Itu telah berevolusi. Kincuan sangat bersemangat. Kekuatan tempur Great Earth Golden Dragon Elephant pasti lebih kuat dari harta karunnya. Atau lebih tepatnya, itu mengambil jalan yang berbeda. Gajah naga emas bumi besar bertarung secara langsung, dikendalikan, dan bahkan dapat digunakan sebagai perisai. Adapun binatang buas Kincuan, mereka lebih tajam. Sekarang, mereka bisa menembus permukaan. Ya, itu di masa lalu. Dia tidak tahu bagaimana harta karun telah berubah. Kincuan buru-buru memanggil binatang harta karunnya, tikus berlian. Hah. Ini. 1894. Kincuan menatap tikus berlian dan matanya berbinar. Cahaya ilahi. Itu sebenarnya memiliki jejak cahaya ilahi. Keterampilan ilahi bawaan dari tikus berlian adalah pengeboran lubang ilahi. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, semakin kecil ukurannya, semakin kuat. Dengan kekuatan penghancurnya, selama itu bisa mengebor lubang ke tubuh target, itu akan bisa menghancurkan target. Dengan kekuatan penghancurnya, selama itu bisa masuk ke dalam tubuh target, itu bisa dengan mudah mengakhiri pertempuran. Ini adalah aspek paling menakutkan dari tikus intan. Apalagi, semakin kecil ukurannya, semakin mudah untuk bersembunyi dari serangan diam-diam. Ini adalah hukum alam. Semakin kecil jiwa bulan, semakin besar dan besar itu. Bahkan jika seseorang mengembangkan keterampilan yang saleh dan menebusnya, hal-hal kecil itu tidak perlu menebusnya. Begitu mereka mencapai ranah yang sama, mereka masih akan lebih cepat dan gesit daripada yang lebih besar. Inilah yang dimaksud dengan pendek dan panjang. Bahkan jika tikus intan saat ini tidak menghitung wilayahnya, kekuatannya masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan meremehkan fakta bahwa tubuhnya telah menyusut hingga setengahnya, kekuatannya telah meningkat lebih dari dua kali lipat, bahkan mungkin empat atau delapan kali lipat. Selain itu, di Sky Sane Realm sekarang, dibandingkan sebelumnya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Kincuan sangat bersemangat, dia tidak berpikir bahwa tikus intan akan memberinya kejutan yang begitu besar. Gajah naga emas bumi besar telah memberi kincuan kejutan besar, dia tidak berpikir bahwa tikus intan akan memberinya kejutan yang lebih besar. Kincuan memandang tikus intan, lalu pada orang-orang di luar, ini saat yang tepat untuk menguji tikus intan. Melepaskan tikus intan, Kincuan menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan tikus intan untuk memasuki tanah dan keluar, ke orang-orang sekte matahari cerah. Mahir dalam kelima elemen, tikus intan adalah raja sejati bumi, kesayangan bumi, dan bahkan kaisar goper termasuk di antara 36 penguasa. Pria parubaya sekte matahari cerah saat ini dengan murung mondar mandir, dia mengangkat kepalanya untuk melihat klan Divine Phoenix, pengecut, jangan pernah keluar jika kamu memiliki kemampuan. Kincuan juga tertawa terbahak-bahak, dia tidak menyangka lawannya benar-benar bisa mengutuk dan bertarung, dia benar-benar kehilangan sikap seorang ahli. Tapi ini juga berarti bahwa lawan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, setelah dua hari berlalu. Jika mereka tidak bisa menghancurkan formasi, maka itu akan sangat memalukan. Ketika pria parubaya itu memikirkan betapa memalukannya dia, dia menjadi sangat kesal. Perlu diketahui bahwa banyak orang memperhatikan mereka, dan mereka tahu bahwa mereka datang ke Divine Phoenix City untuk mencari keadilan. Jika dia kembali dengan ekor di antara kedua kakinya, banyak orang ingin menginjak keluarga Gong Yu untuk bangkit. Terlepas dari apakah mereka takut atau tidak, keluarga Gong Yu tidak ingin melihat ini. Awalnya, dengan pencegahan, tidak ada yang akan mengambil risiko dengan gegabuh, tetapi jika kinerja mereka kali ini terlalu buruk, itu akan membuat orang merasa bahwa keluarga Gong Yu hanya begitu-begitu saja, dan bahwa mereka bahkan tidak dapat berurusan dengan klan Divine Phoenix. Yang akan mendorong banyak orang mempertaruhkan hidup mereka. Dengan begitu, jika seseorang menginjak-injak keluarga apartemen, keluarga apartemen akan berada dalam kesulitan, dan mereka akan musnah. Kerugiannya akan sangat besar, dan mereka mungkin tidak dapat kembali selama ratusan tahun. Ini adalah krisis bagi keluarga besar. Master Formasi masih belajar. Pada saat ini, lelaki tua itu tampak bersemangat. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan terus mempelajarinya. Pada saat ini, Kincuan membiarkan tikus intan perlahan mendekati Array Master. Kekuatan Master Formasi ini bisa dibilang kuat. Namun, dia relatif lemah di tahap Saint Classic. Selain itu, kekuatan tempur Formation Masters buruk. Kekuatan mereka hanya digunakan untuk mengembangkan formasi yang lebih kuat. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka umumnya tidak kuat. Tentu saja, ada pengecualian. Namun, Master Formasi ini sedang berkonsentrasi untuk memecahkan formasi. Ada orang yang melindunginya, tapi mereka relatif lemah. Pada saat ini, Kincuan ingin menguji kekuatan tikus intan, jadi dia memutuskan untuk menggunakan Master Formasi ini sebagai contoh. Mungkin karena tidak ada seorang pun dari klan Divine Phoenix yang keluar dalam 2 hingga 3 hari terakhir, dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Ini membuat mereka mengendurkan kewaspadaan mereka dan merasa bahwa tidak ada seorang pun dari klan Divine Phoenix yang akan keluar. Belum lagi melawan mereka. Selain itu, mereka tidak menempatkan klan Phoenix suci di mata mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itulah tikus intan bergerak. Dewa mengubur. Dari tanah, dia langsung menggunakan skill ultimatenya. Kali ini, mata Kincuan menyipit. Cepat, ganas, kejam. Kecepatan ini bahkan mengejutkan Kincuan, terutama terkejut. Hal lainnya adalah kekuatannya menakutkan dan tajam. Master Formasi tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi sudah terlambat. Tikus intan juga memiliki kekuatan alam Saint Klasik. Itu adalah serangan diam-diam lainnya. Kincuan bahkan menambahkan kursi Dewa Formasi ke dalamnya. Oleh karena itu, mereka hanya melihat sebaris darah berkedip dan menghilang. Sosok Formasi Master perlahan jatuh. Semua orang bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, mereka yang dekat melihat garis darah dan sosok Formasi Master jatuh. Mereka bergegas untuk membantunya berdiri. Tidak bagus, Tuan diserang. Pria parubaya itu sangat kesal dan masih mengutuk klan Divine Phoenix saat mendengar panggilan itu. Jantungnya berdetak kencang dan dia bergegas. Kemudian, dia menyipitkan matanya. Ada lubang di dada Master Formasi. Itu seukuran kepalan tangan bayi dan langsung menembus jantungnya. Dia telah mati tanpa suara. Meskipun menembus hatinya, organ dalam guru formasi hampir hancur. Ini adalah energi tremor. Di bawah mata mereka, Master Formasi terbunuh secara diam-diam. Ini adalah Master Formasi klan Gong Yu mereka, tamu klan Gong Yu, keberadaan yang dihormati, tapi sekarang dia mati begitu saja. Kali ini, mereka membawa Master Formasi untuk berjaga-jaga jika pihak lain memiliki formasi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat merusak formasi dan akan mati di sini. Pria parubaya itu merasakan sakit hati dan kebencian. Dia membawa Master Formasi dan bahkan tidak bisa menghancurkan formasi. Dia pantas mati. Meskipun dia berpikir begitu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Lagi pula, siapa yang melakukannya? Itu sangat menakutkan sehingga bisa bersembunyi dari mata semua orang. Siapa orang yang melakukannya? Seberapa menakutkannya itu? Pria parubaya itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sedikit takut. Jika dia diserang, apakah dia bisa menghindarinya? Seperti yang dipikirkan pria parubaya itu, Kinchuan juga terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka tikus berlian begitu menakutkan. Itu benar-benar bisa membunuh seniman bela diri Sky Sein Rilem dalam sekejap. Jika berhasil dengan dia atau orang lain, teknik penggalian dewa dapat dengan mudah membunuh orang. Kinchuan mengarahkan pandangannya pada orang berikutnya. Pada pria parubaya. Untuk menembak seseorang, pertama tembak kudanya. Untuk menangkap para bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Kinchuan memutuskan untuk membunuh pria parubaya ini terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia pasti bisa membuatnya sangat menakutkan dan pergi. Bagus juga dia pergi. Kinchuan hanya mencoba mengulur waktu untuk menerobos ke Sky Sein Rilem. Tikus intan mendekati pria parubaya itu lagi. Akan lebih baik jika berhasil. Selama pria parubaya itu terbunuh, mereka pasti akan pergi. Dia tidak tahu apakah pihak lain berjaga-jaga kali ini. Oleh karena itu, ketika tikus intan mendekat, pria parubaya itu sedikit mengernyit. Pada saat ini, kera emas, yang tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyerbu ke tanah. Mata Kinchuan membelalak kaget. Kali ini, kera emas benar-benar menemukan tikus intan. Desir. Meskipun tikus intan itu kecil, ia sama sekali tidak takut pada kera emas yang besar. Itu dibebankan ke depan. 1895. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan menggambar jalan emas yang panjang. Cahaya keemasan mengalir seolah sedang menggambar jalan emas. Kera emas raksasa itu sangat halus di tanah seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan tikus intan. Ding. Mengaum. Cahaya keemasan melesat ke segala arah. Kinchuan terkejut melihat tikus intan mengenai lengan kera emas. Ini bukan lubang meninju dewa, itu hanya tabrakan. Kera emas ini bukanlah keberadaan biasa. Tubuhnya yang kuat benar-benar menahannya dan memancarkan cahaya keemasan. Namun, lengannya penyok sedalam satu inci. Kemampuan bertahan ini benar-benar menakutkan, sangat menakutkan. Namun, kekuatan kera emas berasal dari tubuhnya dan jauh lebih kuat daripada tikus intan. Tabrakan normal tikus intan bisa membuat penyok kecil di lengan lawan. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya tikus berlian itu. Ini hanya tabrakan biasa. Jika itu adalah cakar, digitan, atau bahkan lubang tinju dewa, tidak diketahui apakah kera emas dapat menahannya. Kera emas meraung marah. Cedera tikus intan tidak terlalu berat tetapi tetap membuat kera emas itu geram. Kincuan tidak terburu-buru. Dia sebenarnya sangat tertarik untuk melihat seberapa besar potensi yang dimiliki tikus intan miliknya. Desir. Tikus intan terlalu kecil dan tubuhnya sangat gesit. Setelah transformasi ini, itu menjadi lebih cepat. Begitu cepat sehingga agak sulit dipercaya. Kecepatan adalah kekuatan. Ini adalah peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kera emas sangat marah. Itu meraung dan menyerang Diamond Rat. Namun, yang satu terlalu besar sementara yang lain terlalu kecil. Terkadang menjadi besar adalah hal yang baik, tetapi terkadang menjadi beban. Kera emas itu marah dan secara brutal menyerang tikus intan. Sayangnya, itu tidak bisa mengenainya sama sekali. Kincuan memperhatikan sebentar dan menyadari bahwa manfaat dari transformasi ini tidak terbayangkan. Ini karena kera emas sangat kuat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa pada tikus intan. Kincuan bahkan merasa bisa membunuh kera emas ini. Selama ada cukup waktu. Ding-ding-ding. Tikus intan terus memukul tubuh kera emas. Suara metalik yang tajam terdengar. Itu sangat tajam dan menembus dari tanah ke tanah, langsung ke awan. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu gelisah karena kera emas adalah ketergantungan terbesar mereka untuk datang ke sini. Tubuh kera emas itu menakutkan, dan mahir dalam lima elemen. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Dengan banyaknya pria parubaya yang datang ke sini, mereka tidak merasakan tekanan sama sekali. Dengan hanya Fajra di sini, dia bisa mengabaikan segalanya di Divine Phoenix City. Tapi sekarang, ketergantungannya adalah bertarung dengan entitas tak dikenal di bawah tanah. Apalagi dari teriakan amarah tersebut, sepertinya King Kong mengalami kerugian. Ini membuatnya terkejut dan cemas. Akan merepotkan jika King Kong tidak bisa menghadapinya. Jika King Kong tidak bisa menghadapinya, mereka akan berada dalam bahaya. Jadi sekarang mereka merasa tidak nyaman. Dia hanya berharap King Kong akan menang. Mereka tidak bisa membayangkan apa akibatnya jika King Kong kalah. Gemuruh-gemuruh. Hanya raungan kera emas yang marah yang bisa terdengar. Mereka tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Namun, Kincuan melihatnya dengan sangat jelas. Dia tidak membiarkan tikus intan menggunakan God Digging Hall karena dia sedang mencari peluang. Dalam versi ini, benturan dan gigitan hanya akan menyebabkan luka yang dangkal. Memiliki tubuh yang kecil memang ada kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Misalnya, seekor nyamuk tidak dapat membunuh seseorang karena ukurannya yang terlalu kecil. Namun, seekor anjing, anjing yang sangat ganas, dapat dengan mudah membunuh seseorang. Jadi tikus intan sangat ganas dan kera emas tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dia hanya mengandalkan serangan dan gigitan semacam ini untuk membunuh kera emas, itu akan sangat sulit. Untungnya, tikus intan masih memiliki skill dewanya sendiri, God Digging Hall. Setelah menemukan posisi dan peluang yang cocok, God Digging Hall dapat menembus target. Kalaupun tidak bisa, masih bisa masuk ke tubuh target. Dengan begitu, keuntungan memiliki tubuh kecil akan muncul. Karena begitu masuk ke dalam tubuh, bisa mengikuti pembuluh darah atau langsung mengebor lubang di tubuh. Itu bisa menyelinap masuk dan langsung menyerang jantung atau otak. Tidak peduli seberapa kuatnya, bagian dalam kedua tempat ini masih sangat lemah. Kincuan sekarang sedang mencari peluang. Binatang iblis sama dengan manusia, mereka jauh lebih rendah. Jadi kincuan membiarkan tikus intan melumpuhkan lawan. Namun, binatang iblis jauh lebih naluriah daripada manusia, dan mereka lebih peka terhadap bahaya. Namun, kera emas itu sangat marah. Sama seperti lalat dan manusia normal, lalat terkadang bisa membuat orang sangat cemas hingga ingin muntah darah. Apalagi tikus berlian. Dang! Serangan berlanjut. Meski tubuh kera emas itu kuat, ia masih merasakan sakit yang tiada taraf. Tubuhnya seperti batu berlian, tapi sekarang, ada banyak lubang berdarah kecil. Itu sangat menyakitkan. Hal ini membuat kera emas sangat marah hingga ingin langsung mengambil tikus intan dan memakannya. Sekali lagi, tikus intan bergegas mendekat. Kera emas menggunakan trik yang sama dan ingin menggunakan telapak tangannya untuk meraih tikus intan. Cakar kera emas itu seperti baja, begitu tebal dan keras sehingga bisa dibandingkan dengan senjata dewa. Ia percaya bahwa selama ia meraihnya, ia dapat menghancurkannya. Kalaupun tidak bisa, ia bisa menggunakan giginya yang tajam dan keras untuk menggigitnya. Pada saat ini, tubuh tikus intan tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Lubang penggalian dewa. Kali ini, jaraknya terlalu dekat, dan menggunakan kekuatan penuhnya. Kera emas secara naluriah merasakan bahaya dan meraung. Namun, itu sudah terlambat. Semuanya sebelumnya adalah untuk melumpuhkan kera emas, bagaimana ia bisa mengelak kali ini. Gaya kincuan dianggap bagus, kecepatan, kekuatan, sudut. Kali ini, sasarannya adalah lubang hidung besar lawan. Target asli kincuan adalah mata, tetapi reaksi mata terlalu cepat, dan sangat mudah untuk menutupnya. Kelopak mata kera emas sangat keras, dan biasanya sangat keras untuk melindungi bagian tubuh yang lemah. Meskipun kekuatan lubang dewa sangat kuat, kincuan tetap memilih untuk menggunakan lubang hidung sebagai tindakan pengamanan. Uh, darah segar berceceran. Tikus berlian binatang harta karun memasuki lubang hidung kera emas dan bergegas menuju kepala kera emas. Selama itu memasuki kepalanya, tidak masalah jenis binatang apa itu atau seberapa kuatnya. Gemuruh-gemuruh. Kera emas mengeluarkan raungan keras, raungan yang menyakitkan. Namun, kincuan tidak peduli. Itu telah memasuki kepalanya. Dengan budidaya tikus intan, membunuh kera emas itu terlalu mudah. Tubuh besar Jin Yuan berhenti bergerak, berhenti di tanah. Itu berhenti bernapas. Tikus intan terbang keluar dari telinga kera emas dengan cahaya kemasan. Kincuan tersenyum. Kekuatan tikus intan membuat kincuan sangat bahagia. Kadang-kadang, itu tidak sekuat Anda, tetapi masih bisa membunuh Anda. Ini terlalu normal. Misalnya, ular berbisa, binatang berbisa, del. Setelah membunuh kera emas, kincuan membiarkan tikus intan mendekati tanah. Target kincuan kali ini adalah pria parubaya. Jika tikus intan ingin membunuh pria parubaya itu, selama dia tidak memiliki harta yang bisa langsung hilang, dia akan mati. 1.896 Bagi sebagian orang, terutama mereka yang bisa mengancam mereka, tikus intan pasti akan menyebabkan kulit kepala mereka kesemutan. Itu meresap kemana-mana dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap persepsi. Mahir dalam kelima elemen, ia bisa bersembunyi di mana saja. Sulit ditemukan. Setelah menyerang, itu akan menjadi pukulan fatal. Tikus intan perlahan mendekat, mencari peluang. Saat kera emas mati, sesepuh dari Bright Sun Sekte tiba-tiba berdiri. Ekspresinya berubah. Dia merasa hewan peliharaannya telah mati. Kera emas sudah mati, lalu bagaimana dengan putranya dan yang lainnya? Wajah tetua itu pucat, alisnya berkerut dan matanya dipenuhi api amarah. Dia tahu bahwa akan sulit bagi putranya untuk bertahan hidup. Cucunya telah meninggal, dan sekarang putranya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia bahkan membiarkan putranya membawa Diamond hewan peliharaannya agar aman. Namun meski begitu, Diamond masih mati. Divine Phoenix City ini memang menyembunyikan kekuatannya. Tetapi jika dia tahu bahwa yang membunuh kera emas adalah binatang kecil yang baru saja mencapai alam sagil langit, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Tapi sudah terlambat untuk pergi sekarang. Penatua mondar mandir di dalam ruangan, kesal dan frustrasi. Sisi Kincuan sudah memulai pembantaian yang lambat. Kincuan membiarkan tikus berlian harta karun menyerang lebih dulu. Jika pihak lain bersiap untuk melarikan diri, maka dia akan membiarkan binatang iblis lain dan orang-orang Divine Phoenix Clan menyerang. Karena mereka ada di sini, Kincuan tidak berencana membiarkan mereka pergi. Pria parubaya dari Bright Sunsek mendengar teriakan kesakitan Diamond. Itu seperti perjuangan yang sekarat. Tapi sekarang setelah sepi, pria parubaya itu punya firasat buruk. Tapi dia masih memiliki jejak harapan, lebih dari sekedar jejak. Diamond adalah binatang buas ayahnya. Itu sangat kuat dan tidak bisa mati begitu saja. Jadi dia masih berpegang pada harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Mentalitas ini membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Cahaya kemasan menyala. Tikus intan mulai bergerak. Itu tidak menggali lubang, hanya menabrak dengan gila-gilaan. Diamond bisa memblokirnya, tapi pria parubaya ini jauh dari itu. Itu tidak sesederhana lubang. Lubang sedalam satu inci mungkin tidak terlalu berarti bagi Diamond karena itu adalah keberadaan yang sangat besar. Tapi itu berbeda untuk pria parubaya. Dan pria parubaya itu tidak sekuat Diamond. Bahkan Diamond pun tidak bisa mengelak, apalagi pria parubaya ini. Puff puff. Itu seperti saringan. Darah berceceran di mana-mana. Dia bisa menembus seniman bela diri Saint Rilem klasik tanpa menggunakan teknik meninjurohnya. Kincuan merasa telah meremehkan tikus intan. Tampaknya kera emas sebelumnya bukanlah makhluk biasa. Memikirkannya, Zhang Xuan merasa sangat disayangkan. Kalau saja dia tahu, dia akan meminta paman atau ibunya untuk menjinakkannya. Dengan begitu, dia akan mendapatkan kekuatan tempur yang kuat. Memikirkan hal ini, Kincuan memandangi kera emas yang mati. Dengan tampilan ini, Kincuan sedikit terpana. Vitalitas Jin Yuan ini sangat kuat. Dia sebenarnya masih memiliki setengah nafas tersisa. Kincuan memanggil gajah naga emas bumi besar dan menyuruhnya membawa kera emas kembali. Kincuan ingin melihat apakah ada cara untuk menghidupkannya kembali. Lagi pula, otak pria besar ini telah dihancurkan oleh tikus berlian harta karun. Pada saat ini, pria parubaya itu sudah mati di tangan tikus baja emas. Tanpa seorang pemimpin, King Kong dan pria parubaya adalah pilar kelompok. Sekarang pilar mereka telah jatuh, mereka secara alami melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, Kincuan memanggil binatang iblisnya, membuka formasi, dan orang-orang dari klan Divine Phoenix bergegas keluar. Pengejaran telah dimulai. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Itu satu sisi. Orang-orang ini ketakutan, dan setelah dilemahkan oleh Kincuan, mereka hanya memiliki kurang dari setengah kekuatan mereka yang tersisa. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan 30% dari kekuatan mereka. Pada akhirnya, hanya dua orang yang lolos. Mereka memiliki harta khusus. Yang lainnya semua tinggal di sini. Kincuan bahkan tidak melihat mereka. Saat ini, dia sedang mempelajari kera emas yang telah dia selamatkan. Jejaknya hilang, tapi otak kera emas ini terlalu rusak. Nah, kera emas ini bisa dikatakan sebagai, idiot. Namun, ini adalah idiot yang kuat. Idiot juga memiliki keuntungan menjadi idiot, dan itu adalah kesetiaan mutlak. Binatang iblis semacam ini yang mengandalkan tubuh fisiknya tidak membutuhkan kecerdasan. Itu hanya membutuhkan kekuatan dan kekerasan yang kasar. Oleh karena itu, menjadi seorang idiot memiliki banyak keuntungan dan hampir tidak ada kerugian. Kekuatan kera emas ini terlalu kuat. Kincuan tidak kekurangan binatang iblis. Apalagi, dia sudah berencana untuk memberikannya kepada ibunya. Oleh karena itu, Kincuan membantu ibunya menjinakkan pria besar ini. Dia bahkan menggunakan ramuan dan teknik khusus untuk meredam kera emas ini. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, perkasa dan mendominasi, tetapi juga memiliki aura yang sederhana dan jujur. Nalan Huang sangat menyukai hadiah yang diberikan putranya kepadanya. Itu adalah keberadaan yang sangat kuat, dan itu adalah hewan peliharaan dari sesepuh Bright Sun Sekte. Ini membuatnya sangat terkejut. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui putranya. Binatang iblis kecilnya secara tak terduga telah mengalahkan kera emas. Kincuan juga menghela nafas lega. Kekuatan tikus berlian berada di luar dugaannya. Namun, yang terkuat tetaplah bayi naga. Bayi naga itu masih sangat besar. Tingginya kurang dari dua kaki dan gemuk seperti kristal. Itu sangat lucu. Matanya seperti giok, kabut, es, dan kristal. Namun, jangan tertipu dengan tampilannya. Ketika hal kecil ini ganas, bahkan Kincuan tidak tahu betapa menakutkannya itu. Kali ini, setelah mencapai Skyscene Realm, Kincuan tidak dapat melihat perubahan apapun pada benda kecil ini. Semakin seperti ini, semakin menakutkan itu. Itu menjadi sunyi lagi. Kincuan masih menyempurnakan ramuan, mengolah, dan mempelajari jimat. Sekarang, hanya jimatnya yang belum mencapai level 14. Kedamaian sekarang hanya sementara. Kincuan tahu bahwa pihak lain akan segera kembali. Ketika itu terjadi, itu akan sangat menakutkan. Namun, ketika Kincuan melihat kemampuan tikus intan, dia merasa sedikit lebih nyaman. Selama dia mencapai Skyscene Realm, kemampuannya tidak bisa diremehkan. Legenda mengatakan bahwa hanya leluhur terkuat dari sekte matahari cerah yang dapat melampaui alam Sein Langit. Sebagian besar yang lain dibatasi oleh Skyscene Realm. Mereka telah mencapai puncak Skyscene Realm, tetapi mereka tidak dapat mengambil setengah langkah ke depan. Setengah langkah ke Skyscene Realm sama sulitnya dengan mencapai surga. Oleh karena itu, selama Kincuan melangkah ke Skyscene Realm, dia tidak akan takut dengan keberadaan apapun di Skyscene Realm. Adapun monster tua yang melampaui Skyscene Realm, selama Kincuan tidak pergi ke sekte matahari terang untuk memusnahkan mereka, monster tua ini tidak akan peduli padanya. Saat ini, yang perlu dilakukan Kincuan adalah berkultivasi dengan keras dan meningkatkan dirinya sendiri. Saat ini, dinding di ruangan tempat Kincuan dan wanita itu akan dihancurkan oleh Kincuan. Di malam hari, Kincuan bisa tidur di samping wanita itu, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Kincuan sabar, jadi dia bisa tetap tenang. Namun, ketika dia tertidur, tanpa sadar dia akan saling berpelukan. Meskipun wanita itu kedinginan, dia sepertinya sulit menolak Kincuan. Apalagi saat Kincuan tidak sadarkan diri. Seperti sekarang, salah satu kaki dan lengan Kincuan ada di atasnya. Melihat Kincuan sedang tidur nyenyak, dia tidak bergerak. Dia hanya melihat Kincuan. Meskipun dia telah menerimanya di dalam hatinya, dia masih merasa patuh. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tidak punya hati. Namun, dia bukan orang yang tidak punya hati sekarang. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi rumit, menatap wajahnya yang lembut dan tampan setelah dia tertidur. Dia sangat tampan. Pada saat ini, dia berpikir bahwa dia tidak pernah merasa bahwa seorang pria tampan. Untuk pertama kalinya, dia melihat Kincuan sangat tampan. Rambutnya putih, tubuhnya bersih, dan aura alam dan maskulinitas yang samar membuatnya sedikit linglung. Kincuan tanpa sadar ingin memeluknya. Wajah wanita itu agak merah. Sekarang dia tidak tahu apakah harus mendorongnya pergi atau tidak. Pada saat ini, langit sedikit cerah. Kincuan perlahan membuka matanya, tepat pada waktunya untuk melihat ekspresi wanita itu dan postur tubuhnya saat ini. Dia tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Kamu sudah bangun. N. Wanita itu menjawab dengan lembut dan perlahan bersandar kepelukan Kincuan. Mungkin ini adalah usahanya. Nyatanya, Kincuan sangat tergoda sekarang. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar sedikit cantik, terutama semakin lama dia berhubungan dengannya, semakin. Apalagi dia adalah orang yang dingin dan tidak berperasaan. Pada saat ini, ekspresi wanita sekecil itu langsung membuat Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya. Uh, gelombang-gelombang. Wanita itu dicium oleh Kincuan, tetapi tubuhnya hanya menegang. Dia tidak mendorongnya, tetapi secara bertahap mulai menanggapi Kincuan. Mungkin itu hanya semacam tanggapan. Kincuan merasa bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, perasaan bahwa seluruh jiwanya akan terbang menjauh. Dia dengan rakus mencium, mengisap, menjarah, dan berharap dia bisa menelannya dalam satu gigitan. Tanpa sadar, tangan Kincuan secara alami tidak menganggur. Tangan Yin yang bukanlah tangan biasa. Bahkan jika itu adalah orang yang tidak berperasaan, pada kenyataannya, orang yang tidak berperasaan memiliki ketidakseimbangan Yin dan Yang. Sampai batas tertentu, bisa dikatakan demikian. Tangan Yin yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang, mencapai semacam puncak kepuasan diri. Yin dan Yang wanita itu tidak sepenuhnya tidak seimbang, karena tidak demikian halnya ketika Kincuan pertama kali menciumnya, dan tidak demikian halnya sekarang. Namun, itu masih lebih dingin dari wanita dingin biasa. Tapi sekarang tangan Yin yang digunakan. Kincuan melakukannya dengan sengaja, dan Kincuan ingin mengubahnya. Karena itu, ketika wanita itu mencapai puncaknya, dia tertegun. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Matanya kabur dan bulu matanya yang panjang bergetar. Dia sedikit gemetar di pelukan Kincuan. Aroma aneh memenuhi udara. Aku akan mandi. Wanita itu lari. Kincuan tersenyum. Dia akhirnya membuat terobosan hari ini. Wanita ini menjadi semakin seperti wanita. Kincuan bangkit dari tempat tidur. Meskipun dia bersemangat, dia telah memuaskan keinginannya. Lebih jauh lagi, dia puas saat melihat ekspresi dan kecantikannya. Wanita itu mengganti pakaiannya dan keluar. Seluruh wajahnya bersinar, bahkan menyebabkan Kincuan tertegun. Wanita itu terlalu banyak berubah. Sekarang, dia sedikit kedinginan, dan sulit untuk mengasosiasikannya dengan menjadi orang yang tidak berperasaan. Namun, Kincuan menemukan bahwa hatinya sekarang menjadi tanpa emosi, bukannya tanpa emosi. Apakah ini menghancurkan dan membangun? Atau apakah dia tercerahkan? Sesuatu yang buruk. Wanita itu tersipu di bawah tatapan Kincuan. Dia menundukkan kepalanya dan meludah. Terlalu sulit untuk memasuki jalan tanpa emosi. Setelah Anda memasuki jalan, Anda akan berhasil. Anda bisa menjadi seperti orang normal, tetapi Anda juga bisa menjadi luar biasa seperti orang yang tidak berperasaan. Saat sarapan, Nalan Huang juga tertegun saat melihat wanita itu. Kemudian, dia menatap Kincuan. Kincuan pura-pura tidak melihatnya. Nalan Huang menarik wanita itu dan menatapnya sambil tersenyum. Wanita itu segera mengerti apa yang dimaksud Nalan Huang. Dia tersipu dan dengan cepat berkata, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Penjelasan ini membuat Nalan Huang tertawa. Aku tahu. Wanita itu sangat malu sehingga dia ingin pergi begitu saja. Nalan Huang menariknya untuk duduk dan tersenyum. Makan, makan. Jika bocah itu mengganggumu, katakan saja padaku. Aku akan memberinya pelajaran denganmu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. N. Kemudian, dia memandang Kincuan, seolah memberitahu Kincuan bahwa dia telah mendengarnya. Cuaner, aku sudah mengirim seseorang. Jika ada gerakan di sekte besok, kita akan menjadi yang pertama tahu. Kata Nalan Huang. Kincuan memikirkannya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Kata-kata Kincuan membuat Nalan Huang merasa lebih nyaman. Dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat melalui putranya. Setelah Kincuan datang, Nalan Huang menyadari bahwa ada perubahan besar dalam mentalitasnya. Seolah-olah sebesar apapun kesulitannya, dia tidak menghadapinya sendirian. Nyatanya, dia hanya berbagi sedikit beban. Putranya bisa memikul sebagian besar beban. Dalam sekejap, seminggu telah berlalu. Kincuan sangat senang hari ini karena jimatnya telah menembus. Kekuatannya juga meningkat. Saint Classic setengah langkah. Selain itu, pada tahap ini, Kincuan benar-benar dapat menerobos ke alam Saint Classic karena pil tersebut. Namun, pil ini sangat berharga. Sejujurnya, sia-sia menggunakannya untuk menerobos ke alam Saint Classic. Namun, itu tidak terlalu boros. Ini adalah pil yang digunakan oleh Quintessential Science. Selain itu, digunakan untuk menerobos ke puncak Quintessential Saint Realm. Faktanya, itu bisa digunakan untuk menerobos ke alam Saint Classic. Selain itu, dengan situasi Kincuan saat ini dan kultivasi khusus Kincuan, itu adalah yang paling cocok untuk menerobos ke alam Saint Classic. Ketika dia berpikir untuk menerobos ke alam Saint Classic, Kincuan sedikit bersemangat. Setelah dia menerobos ke Quintessential Saint Realm, krisis di sini bisa diselesaikan. Dia bisa pergi dan menemukan ayahnya atau kembali ke wilayah surgawi untuk menjemput mereka. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk menemukan Cu Si, King Zu, dan yang lainnya. Ini membuat Kincuan merasa sedikit tertekan. Dia pikir dia bisa pergi dan menemukan mereka ketika dia mencapai wilayah surgawi. Namun, sepertinya itu masih belum cukup. Ada juga Raja Iblis dan yang lainnya. Memikirkannya saja membuatnya pusing. Namun, ini juga membuatnya lebih termotivasi. Alam Saint Classic adalah pintu yang nyata. Selama dia memasuki pintu ini, Kincuan akan seperti ikan di dalam air. Pada level ini, semua kekuatannya akan meningkat pesat. Fisik dan kemampuannya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Kincuan menantikan perubahan setelah dia mencapai alam Saint Classic. Belum lagi peningkatan kekuatan, hanya fisiknya dan kemampuan lainnya yang akan menjadi perubahan luar biasa. Dia baru saja mencapai quintessential Saint Realm setengah langkah. Meskipun fondasinya sangat stabil, jika dia ingin menggunakan ramuan untuk menerobos lagi, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Selain itu, selama bulan ini, Kincuan harus terus menstabilkan tubuhnya. Selama bulan ini, Kincuan tidak tahu apakah gereja besok akan datang atau tidak. Namun, apakah mereka datang atau tidak, Kincuan harus memukuli dirinya sendiri sampai mati. Jika mereka datang, dia hanya bisa menunda terobosannya ke alam Saint Classic. Jika mereka tidak datang, dia bisa melakukannya lebih awal. Waktu berlalu hari demi hari. Setengah bulan kemudian, Kincuan merasa yayasannya kurang lebih stabil. Ini membuatnya sangat bahagia. Ini adalah manfaat dari mengumpulkan kekuatan. Terlalu mudah untuk menstabilkan tubuh seseorang. Namun, pada hari ini, orang-orang dari gereja besok datang. Kincuan menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menerobos ke alam Saint Classic. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Kekuatannya telah meningkat pesat lagi. Alam Saint Classic setengah langkah. Meskipun itu bukan alam Saint Classic, dia memiliki satu kaki di alam Saint Classic. Sebenarnya, kali ini bukan hanya keluarga Gong Yu yang berasal dari gereja besok. Lagi pula, banyak orang yang meninggal terakhir kali berasal dari gereja besok. Oleh karena itu, orang-orang yang datang kali ini adalah perwakilan sebenarnya dari gereja besok. Kali ini, mereka memiliki lebih banyak orang daripada yang terakhir kali. 1898 Dari 800 orang, mayoritas adalah para ahli. Kali ini, mereka datang dengan barisan yang sangat, sangat besar. Kali ini, Kincuan tidak berani gegabuh. Terakhir kali, seseorang melarikan diri, jadi mereka secara alami tahu ada formasi di sini. Jadi jika tidak ada kecelakaan, pihak lain akan bisa mematahkan formasi kali ini. Namun, Kincuan tidak tahu metode apa yang akan digunakan pihak lain untuk menghancurkan formasi tersebut. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, Kincuan masih sedikit gugup. Formasi adalah penghalangnya, penghalang yang sangat efektif. Kincuan memeriksa formasi. Array Deforing Bis ada di dalam, Diamondrat Binatang Harta Kincuan, dan bahkan Binatang Harta Karun Dragon Leopard Bis ditempatkan dalam formasi oleh Kincuan. Ini untuk membiarkan formasi bertahan sedikit lebih lama, sehingga lebih banyak orang yang mati. Kincuan menaksir orang-orang di depannya. Pemimpinnya adalah orang tua, dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan dia tampak sedikit mirip dengan Anren Parubaya yang dia bunuh. Kincuan tahu bahwa mereka mungkin keluarga karena kemarahan di wajah lelaki tua ini. Tidak hanya itu, Kincuan yakin bahwa Keraemas adalah binatang jinaknya. Selain lelaki tua ini, ada lelaki tua lain dan puluhan lelaki tua. Kebanyakan dari mereka berusia parubaya, tetapi ada beberapa anak muda. Linep ini pasti besar, sepertinya mereka akan meratakan keluarga Divine Phoenix. Anggota keluarga Divine Phoenix juga gugup, tetapi Nalan Long dan yang lainnya sangat tenang. Kincuan memandang ibunya dan tersenyum, jangan takut, kita masih memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang ini. Selanjutnya, ada orang Hairless di samping Kincuan. Dia telah mencapai kesuksesan kecil di hati tanpa emosi dan jalan tanpa emosi dan bisa bergerak. Kekuatannya menakutkan, benar-benar menakutkan. Dengan keberadaan Kincuan, dia bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Orang yang tidak berperasaan memiliki kekuatan penghancur dewa. Hanya orang Hairless yang memiliki kemampuan ini, dan itu menghilang setelah emotionless pat dipatahkan. Tapi sekarang hati tanpa emosi dan jalan tanpa emosi dikembangkan, kekuatan penghancur dewa terbentuk sekali lagi, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, kekuatan Nalan Long telah meningkat pesat. Selama dia tidak melampaui alam sagil langit, tidak mungkin mengalahkan Nalan Long yang diperkuat oleh Kincuan. Jadi sekarang Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, dia hanya ingin melihat bagaimana pihak lain akan menghancurkan formasi. Kami tidak khawatir, sudah sangat baik keluarga bisa sampai sejauh ini. Benar, Chuaner, ingat, apapun yang terjadi, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri, kata Nalan Long dengan serius. Kincuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika dia tidak bisa menjamin keselamatan ibunya, dia mungkin juga mati. Oleh karena itu, dia tidak akan mundur hari ini kecuali semua orang pergi bersama. Jika mereka tidak bisa, maka mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Saat ini, orang-orang di luar sudah mulai merusak formasi. Kali ini, ada beberapa master formasi. Ada lebih dari 10 orang. Orang-orang ini sedang memeriksa formasi, tetapi mereka semua dilindungi oleh para ahli. Jelas, kematian master formasi telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Kincuan mencibir saat dia melihat mereka. Karena mereka ingin memecahkan arrai, mereka dapat melakukannya setelah memasukkan arrai. Kincuan, merasa bahwa pihak lain pasti memiliki sesuatu yang dapat merusak formasi, tetapi itu pasti sangat berharga dan mereka tidak mau menggunakannya. Jika Kincuan membiarkan Raja Kongrat menyerang sekarang, dia pasti tidak akan membiarkan master formasi menghancurkan formasi. Jadi Kincuan tidak membiarkan King Kongrat menyerang sekarang. Jika pihak lain ingin mematahkan formasi, maka mereka harus bermain dalam formasi tersebut. Pada saat pihak lain menyadari apa yang sedang terjadi, mereka akan kehilangan banyak orang. Saat itu, mereka masih harus menggunakan harta untuk menghancurkan formasi, tetapi beberapa orang akan mati. Ini adalah tujuan Kincuan sekarang. Formasi pasti akan hancur. Bahkan jika dia yakin dengan formasinya, pihak lain berasal dari Bright Sun Chult, jadi mereka harus memiliki fondasi yang kuat. Seorang master arrai tua mengungkapkan senyum di wajahnya setelah melihatnya. Pria tua itu melihat guru formasi tersenyum dan menghela nafas lega. Dia berkata dengan sopan, Penatua Yun, bagaimana menurutmu? Hehehe, pada pandangan pertama, formasi susunan ini tampaknya sangat dalam, tetapi kenyataannya sangat lemah sehingga bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Penatua Arrai tertawa. Elder Yun memiliki lebih dari 200 tahun pengalaman dalam formasi, dan merupakan salah satu master formasi teratas di Bright Sun Chult. Ini hanya di Fine Phoenix City, jadi tentu saja bukan apa-apa. Pria tua itu tersenyum. Penatua Gong Yu, kamu menyanjungku. Kalau begitu mari kita hancurkan formasi dulu. Mari kita lihat kemana mereka bisa lari. Ayo cepat singkirkan mereka agar kita bisa makan siang. Master formasi tersenyum. Baiklah, terima kasih Penatua Yun. Orang tua Gong Yu itu menganggup dan berkata dengan sopan. Kai King, bawa 10 orang masuk. Kamu tahu cara memecahkan formasi, kan? Kata master formasi. Ya, Tetua Yun, jangan khawatir. Saya akan ingat. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu sangat percaya diri. Dia juga seorang formation master, dan bisa dianggap sebagai murid elder Yun. Bakatnya tidak buruk, dan dia seharusnya memiliki beberapa prestasi dalam formasi. Lebih dari 10 orang memasuki formasi dari satu posisi. Kincuan tersenyum saat melihat orang-orang yang memasuki formasi ini. Keduanya memiliki cibiran di wajah mereka. Kincuan mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia mencibir. Orang-orang ini terlalu sombong. Ini juga bagus. Ketika saatnya tiba, mereka akan mati karena kecerobohan mereka sendiri. Semakin ceroboh mereka, semakin menyedihkan kematian mereka. Dengan cara ini, Kincuan merasa bisa menggunakan formasi untuk membunuh lebih banyak orang. Karena Penatua Yun ini pasti orang yang sombong. Namun, dia masih memiliki beberapa kemampuan dalam formasi. Orang dengan kemampuan cenderung sombong, dan dia sudah terbiasa. Orang-orang ini memasuki formasi. Jalan untuk menghancurkan formasi baik-baik saja, tetapi mereka mengabaikan beberapa alasan. Formasi Deforing Beast Tikus berlian binatang harta karun Ini adalah kecelakaan, formasi susunan selalu berubah, dan dia telah meremehkan Kincuan. Dia hanya melihat permukaan formasi susunan, itu seperti sepotong baja yang dibungkus dengan bahan kasar, rasanya seperti bisa diiris dengan pisau, tapi di dalamnya, itu bukan daging halus yang mereka bayangkan, itu baja. Kakak Kai, kemana kita pergi? Ada dua jalur di sini. Seseorang bertanya. Kai King tersenyum, benar. En. Kai King juga sangat sombong. Seperti Tuan, seperti murid. Kemudian, mereka berjalan ke jalan yang benar. Cahaya kemasan menyala. Kemudian, lampu hitam lain menyala. Puh-puh. Dua orang terakhir sama sekali tidak memasuki jalan yang benar. Dua orang terakhir menghilang. Dan orang-orang di depan tidak memperhatikan sama sekali. Karena ada kabut dalam formasi, para pendekar hanya bisa melihat beberapa meter di sekitar mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa kedua orang tersebut telah menghilang. Mereka sekarang mencari inti formasi. Selama mereka menemukan inti formasi dan menghancurkannya, formasi tersebut akan hilang secara alami. Oleh karena itu, mereka sekarang sedang dalam proses menemukan inti formasi. Mereka membutuhkan beberapa jalur. Ini hanya jalan pertama. Jalan kedua. Tebak, jalan mana yang harus kita ambil kali ini? Masih ada dua jalur. Ha! Kei King berkata dengan percaya diri. Uh! Kali ini, hanya ada satu orang yang tersisa. Dia tidak membuat satu suara pun. Orang terakhir terbunuh saat dia masuk tanpa suara. Setiap jalur seperti susunan teleportasi. 1899 Begitu saja, mereka melewati empat persimpangan dan lima orang menghilang. Mereka akhirnya menyadari sesuatu. Melihat lima orang menghilang, ekspresi mereka berubah. Mereka tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak mengira kelima orang itu hilang. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah kecelakaan, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Sekarang setelah mereka menyadarinya, mereka merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Namun, tidak aman bagi mereka untuk berkumpul bersama, karena mereka berada di tengah formasi. Ekspresi Kei King jelek, dia adalah master formasi dan secara alami tahu betapa menakutkannya formasi itu. Tapi sekarang mereka berada di tengah formasi, bisa dikatakan mereka berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi orang lain sangat berubah, dan mereka tanpa sadar bergerak menuju Kei King kau. Terutama mereka yang berada di belakang, ekspresi mereka bahkan lebih sedap dipandang. Mereka tahu bahwa mereka yang berada di belakang sudah menghilang. Mereka ada di belakang, dan jika sesuatu terjadi, itu pasti mereka. Mereka ingin bergerak maju tanpa mengedipkan mata, tetapi yang lain secara alami tidak akan membiarkan mereka. Ekspresi Kei King jelek, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan bendera zamrut kecil. Sebuah lingkaran cahaya buram muncul, menutupi kelompok itu. Semuanya, cepatlah, ini tidak akan bertahan lama. Kei King berkata dan memimpin jalan. Rombongan terus maju. Kincuan melihat formasi dengan senyum dingin. Bangkit. Bila surgawi besar muncul di tengah formasi dan diam-diam menebas ke arah orang-orang dalam formasi. Bilahnya bersinar dingin, dan seperti gunung, pedang itu menebas ke bawah. Itu membawa momentum yang sangat besar, dan hanya ketika sudah dekat kelompok itu menyadarinya. Ekspresi mereka berubah, dan mereka melarikan diri dengan panik. Namun, sudah terlambat. Gemuruh. Ceritaan terdengar. Kali ini, beberapa orang meninggal. Selain itu, serangan pedang ini sangat keras. Dalam formasi susunan, serangan pedang ini hanyalah serangan pedang penghancur. Pisau ini seperti dua dunia yang berbeda. Pedang ini langsung membelah target menjadi dua. Selain yang mati, mereka muncul dalam dua ilusi berbeda, benar-benar memisahkan target. Namun, posisi perpecahan itu sedikit istimewa. Selain beberapa yang meninggal, ada tiga orang di satu sisi dan lima di sisi lain. Kelompok tiga dalam kekacauan, dan mereka melihat sekeliling dengan ketakutan. Formasi diaktifkan. Cahaya kemasan menyala. Beberapa binatang harta karun muncul. Ada juga formation devoring beast yang seperti kilat hitam. Ketika Kai King dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka berkedip, dan mereka dengan cepat maju. Tidak ada jalan keluar, satu-satunya jalan keluar adalah mematahkan formasi mantra. Tetapi pada titik ini, Kai King merasa tidak ada banyak harapan. Pikiran ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat ini, perubahan formasi membuatnya sedikit kewalahan. Sebelumnya, susunannya jelas dan cerah, tetapi sekarang, dia merasa tidak bisa lagi melihatnya. Tidak ada ketegangan. Pertempuran telah berakhir. Elder Huda yang lainnya berdiri di luar formasi dan melihatnya dengan ekspresi santai. Namun, lelaki tua yang memimpin itu memiliki firasat buruk. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin tidak nyaman. Ekspresi Pena Tua Yun berangsur-angsur menjadi jelek. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat formasi. Pada saat ini, Pena Tua Yun berbicara lagi, Wang Jin, bawa mereka masuk. Kali ini, jangan merusak formasi. Setelah masuk, berdirilah di posisi biduk dan jangan bergerak. Jika situasinya tidak terlihat baik, gunakan Array Stabilizing Bed. Ya, 10 orang lainnya masuk. Pada saat ini, ekspresi Pena Tua Yun jauh lebih serius dari sebelumnya. Awalnya, dia benar-benar tidak menaruh tempat ini di matanya, lagi pula, ini hanya di Fine Phoenix City. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Pada saat ini, dia dengan serius melihat formasi. Semakin dia melihat, semakin dia merasa terkejut. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dari awal hingga akhir, dia meremehkan formasi ini. Pada saat ini, dia dengan cepat berteriak, Lin Yue, cepat masuk dan biarkan mereka kembali. Seorang pria parubaya bergegas masuk. Tapi kali ini, setelah masuk, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak keluar lagi. Ekspresi Pena Tua Yun pucat pasi, dan matanya sedikit panik. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa dia selalu meremehkan formasi ini, meremehkan Divine Phoenix City dan Divine Phoenix Clan. Pena Tua Yun, ini, pria tua itu bertanya. Ekspresi Pena Tua Yun jelek, dan dia berkata dengan sedikit canggung, saya meremehkan pihak lain. Orang tua itu sebenarnya sangat marah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya bisa bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pena Tua Yun berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa. Awalnya, saya enggak menggunakan harta itu, tetapi sekarang sepertinya saya masih perlu menggunakannya. Pria tua itu mengangguk. Pena Tua Yun mengeluarkan mutiara yang sehitam tinta. Mutiara itu hanya seukuran kepalan tangan, dan ada lingkaran cahaya hitam di sekelilingnya, seperti pusaran air. Ketika Kincuan melihat hal ini, ekspresinya berubah. Sebenarnya ada hal seperti itu, formasinya pasti tidak bisa dipertahankan. Mutiara Penelan Formasi Tingkat Tinggi Itu sebenarnya hal ini. Pencapaian Kincuan dalam formasi sangat tinggi, jadi dia secara alami mengerti banyak hal. Dia memahami formasi menelan mutiara ini dengan sangat baik. Mutiara Penelan Formasi Normal secara alami tidak akan dapat merusak formasinya, tetapi mutiara penelan formasi ini sebenarnya bermutu tinggi. Mutiara menelan formasi bermutu tinggi hampir tidak bisa mematahkan formasinya. Jika formasinya bisa menembus ke level berikutnya, maka mutiara menelan formasi tingkat tinggi ini tidak akan bisa menghancurkan formasinya. Sayangnya, formasi saat ini tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, Kincuan dengan cepat mengatur formasi, dan dengan cepat mengumpulkan tim yang bisa melawan pihak lain. Ini sudah disiapkan sebelumnya, jadi tidak perlu tai chi. Formasi menelan mutiara mulai memancarkan cahaya hitam, menjadi semakin gelap dan terang. Cahaya ini mulai perlahan merusak formasi. Seiring waktu berlalu, formasi perlahan menyusut dan menghilang. Formasi menelan mutiara juga perlahan menjadi lebih kecil. Cahaya hitam menyebar dan menghilang. Pada saat yang sama, formasi juga menghilang. Kemudian, orang-orang dari Divine Phoenix Clan dan Ming Ritualt melihat satu sama lain begitu saja. Begitu dia melihat orang-orang dari Clan Divine Phoenix, ekspresi sesepu berubah menjadi menyeramkan, dan dia meraung dengan marah, apakah menurutmu ini akan terjadi? Bisakah formasi melindungimu seumur hidup? Penatua berkata dengan penuh kebencian saat ini, dan ada juga semacam rasa puas diri, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Seolah-olah Clan Divine Phoenix saat ini ada di tangan mereka, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ini, banyak orang dari Clan Divine Phoenix sebenarnya masih sangat ketakutan. Lagi pula, nama seseorang seperti bayangan pohon, dan kultus Mingri adalah keberadaan yang tak tergoyahkan di sini. Memprovokasi kultus Mingri setara dengan mendekati kematian. Nalan Long sangat tenang saat ini, dan dia dengan acuh-ta'acuh memandang sesepuh di depannya, Penatua Gong Yu, apakah Anda mewakili kultus Mingri atau keluarga Gong Yu? Nalan Long adalah seorang jenius, dan kekuatan yang berkuasa di kota-kota ini semuanya memiliki hubungan dengan kultus Mingri, jadi tidak aneh baginya untuk mengenali Penatua Gong Yu. Penatua memandang Nalan Long, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Jika kamu mewakili kultus Mingri, beri aku alasan. Jika kamu mewakili keluarga Gong Yu, maka tidak perlu mengatakan apapun. Suara Nalan Long sangat tenang. Bagiku, tidak ada bedanya. Aku ingin tahu apakah kamu menyesalinya. Kata Tetua dengan senyum dingin. Seribu sembilan ratus. Menyesali. Mengapa? Apa yang perlu disesali? Narang Long berkata dengan jijik. Eh. Orang tua itu tertegun. Berbicara secara logis, ketika formasi rusak, mereka seharusnya panik dan wajah mereka seharusnya pucat pasi. Tapi sekarang, mereka benar-benar tenang dan tidak merasa gelisah sama sekali. Tidak. Lelaki tua itu masih melihat ketakutan dan kegelisahan di mata beberapa orang, yang membuatnya sedikit tenang. Namun, beberapa orang yang memimpin tampak sangat tenang. Hal-hal sering berjalan ke arah yang berlawanan ketika didorong ke ekstrim, dan pasti ada alasan di baliknya. Karena itu, lelaki tua itu masih sedikit gugup. Bagaimanapun, formasi di sini sangat menakutkan, dan putranya serta yang lainnya telah meninggal di sini. Ini tidak normal. Sekarang formasinya hilang, metode apalagi yang kamu miliki. Orang tua itu memandang Narang Long dan berkata, Narang Long tidak bisa menahan tawa, apakah menurutmu tanpa formasi, kami akan menjadi dagingmu? Bukankah begitu? Pria tua itu memandang Narang Long dengan percaya diri. Kalau begitu, mari kita coba. Mari kita lihat siapa yang mati lebih cepat. Narang Long tertawa dingin. Tawa dinginnya dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakberdayaan. Itu membuat lelaki tua itu merasa sangat tidak nyaman dan marah. Tapi dia tahu bahwa dia harus bangun. Karena formasi rusak, mereka pasti harus bertarung. Secara alami, dia tidak akan takut dengan beberapa kata. Kemungkinan besar pihak lain hanya menggertak dan tidak memiliki kartu truf. Mereka hanya berpura-pura menjadi kuat. Selama mereka ketakutan, pihak lain akan melarikan diri. Itu pasti masalahnya. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Terkadang, yang penakut akan mati kelaparan, yang pemberani akan mati karena ketakutan, dan yang berani akan mati karena makan berlebihan. Berhentilah bersikap tenang. Tidak ada gunanya. Kalian semua pasti akan mati hari ini. Pria tua itu berkata perlahan. Aura lelaki tua itu menyebar dan dia ingin menekan mereka dan membuat mereka panik. Naranglong tertawa terbahak-bahak, sombong. Naranglong dan yang lainnya hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Orang tua itu sebenarnya ingin Naranglong pergi sebelum dia menyerang. Meski formasinya rusak, dia takut ada jebakan di sekitarnya. Elder Gong Yu, mereka sepertinya menunda waktu. Serang, seorang lelaki tua berkata, Penatua Gong Yu mengangguk, oke. Kincuan telah mendorong kekuatannya ke puncaknya. Formasi lima elemen Buddha suci dapat digunakan pada 60 orang. Selain itu, ada 14 posisi dewa dalam formasi tersebut. Dengan 14 posisi dewa ini sebagai yang utama, yang lainnya dilindungi oleh formasi, membentuk formasi yang tidak bisa dihancurkan. Formasi dinding yang tidak bisa dihancurkan ini adalah bagian dari formasi lima elemen Buddha suci. Itu bisa dianggap sebagai lapisan pertahanan ganda. Kemampuan ini sangat kuat, dan bisa dikatakan sebagai tembok yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Melalui susunan lima elemen Buddha suci, posisi di mana orang-orang ini berdiri dapat mengumpulkan kekuatan lima elemen masing-masing untuk memperkuat susunan lima elemen Buddha suci. Melemahkan. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak menahan diri dan langsung menggunakan kemampuannya yang melemah. Kekuatan abadi mata ilahi. Saat cahaya kemasan menyapu, kekuatan semua orang di seberang sungai turun 20%. 20% dari kekuatannya masih menakutkan. Bukan itu saja, pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian dilemparkan hampir pada waktu yang bersamaan. Mengubah batu menjadi emas. Pecahan yang terikat es. Anggur naga emas. Kincuan melepaskan semua kemampuan ini sekaligus. Dia praktis melepaskan semua kemampuan ini sekaligus. Pada saat yang sama, Nalan Long dan yang lainnya, termasuk beberapa tetua dari klan Divine Phoenix, juga mengambil tindakan. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan. Di antara orang-orang ini, 13 dari mereka telah ditingkatkan oleh posisi dewa formasi. Yang lainnya diperkuat oleh susunan lima unsur Buddha suci. Secara khusus, kekuatan ke-13 orang itu telah meningkat terlalu banyak. Di sisi lain, lawan mereka telah banyak dilemahkan. Satu positif dan satu negatif, itu menyebabkan perubahan besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Penatua Gong Yu telah melebih-lebihkan kekuatan timnya. Meskipun Kincuan tidak berada di alam sagi langit, batu pembaliknya menjadi emas dan pecahnya es tidak dapat diabaikan. Kemampuan yang melemah adalah hal yang nyata. Kemampuan yang melemah mengejutkan pihak lain. Pada saat inilah kemampuan tindak lanjut Kincuan dapat bekerja. Mengubah batu menjadi emas tidak mengubah pihak lain menjadi emas, tetapi sangat mengurangi kecepatan mereka. Itu sama untuk Icebound Rupture. Icebound Rupture tidak membekukan siapapun, tetapi embun beku menyebabkan kecepatan mereka yang terkena berkurang. Selain melemahkan kemampuan sebelumnya, itu juga melemahkan semua kemampuan, termasuk kecepatan. Dengan pengurangan kecepatan sebesar 30%, ditambah dengan Turning Stone menjadi Gold dan Icebound Rupture, menyebabkan gerakan mereka menjadi kaku dan kiku. Oleh karena itu, pada akhirnya, anggur naga emas Kincuan menyapu puluhan orang, hampir 100 orang. Pihak lain memiliki lebih dari 100 orang. Tikus intan sudah memasuki Golden Dragon Fin. Jika mereka tersapu oleh anggur naga emas Kincuan, mereka tidak akan dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Sementara itu, Kincuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengontrak Golden Dragon Fin. Itu sangat fleksibel dan tajam. Kekuatan semacam ini sulit dipertahankan. Itu seperti kekuatan ular yang menyusut. Daging dan darah tidak bisa bertahan melawannya. Selain itu, tikus baja emas telah memulai pembantaian setelah masuk, menyebabkan teror menyebar. Orang-orang ini sudah lama jatuh ke dalam kekacauan dan berteriak dan berteriak. Pada saat ini, untuk membuat keadaan menjadi lebih kacau, Kincuan melambaikan tangannya dan memanggil gajah naga emas bumi besar. Mengaum Rawa bumi hebat, zona gravitasi, kemarahan bumi. Paku naga emas bumi hebat. Surga tangan yin yang menutupi segel naga ilahi. Kemampuan terbesar Kincuan adalah mengendalikan seluruh situasi. Bahkan dalam situasi kacau seperti itu, dia masih memiliki kemampuan untuk mendominasi medan perang. Semua ini langsung menyebabkan keunggulan Sekte Mingri menghilang. Tidak hanya hilang, tetapi mereka juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemampuan Great Earth Golden Dragon Elephant mengejutkan Kincuan. Setelah menerobos ke alam Sein Langit dan menjadi gajah naga emas bumi besar, zona gravitasi rawa bumi besar berubah. Itu tidak hanya di tanah tetapi di suatu daerah. Apakah Anda berada di tanah, di udara, atau di dalam air, Anda akan terpengaruh dengan cara yang sama seperti saat Anda berada di tanah. Itu sangat mendominasi. Ini menyebabkan kecepatan lawan menjadi lambat seperti Siput. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Kincuan. Agak berlebihan untuk menyebutnya Siput, tetapi kecepatannya dikurangi menjadi 30% dari kecepatan aslinya. Konsep macam apa ini, di mata seniman bela diri, itu tidak berbeda dengan Siput. Kecepatan adalah kekuatan, dan hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Kincuan baru saja mengujinya, tapi dia tidak menyangka gajah naga emas bumi hebat begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa setelah evolusi, kemampuannya akan meningkat pesat. Bayi naga dan tikus intan sedang dibantai oleh anggur naga emas. Di luar, Nalan Long dan yang lainnya juga mulai membunuh lawan mereka. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan sebelum mereka sempat bereaksi, hampir 200 orang telah meninggal. Ekspresi pria tua itu berubah. Wajah pucatnya dipenuhi kepanikan. Semua perubahan ini terlalu tidak terduga. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan titik masuk dalam pertempuran. Sementara dia tertegun, pihaknya justru menderita banyak korban. Yang paling membuatnya gelisah adalah mengapa lawannya begitu kuat. Juga, kekuatannya telah sangat melemah. Perasaan terbesar yang dia miliki adalah tubuhnya kaku seperti terjebak di rawa. Penatua Gong Yu, apa yang harus kita lakukan? Juga, kekuatannya telah meneris. Juga, kekuatannya telah meneris. Juga, kekuatannya telah meneris.